Intro Halo guys, welcome back on Selebtube TV Bareng gue Isda di Seleb Kepo Nah, kali ini kita bakal kepoin sosok papah muda yang ganteng yaitu Donnie Michael Nah, kalian tau kan, dia itu adalah pemeran tama di sinetron bekas cinta Kira-kira sosok tama yang jahat dan suka marah-marah itu kebawa juga gak sih di kehidupan pribadinya dia? Penasaran kan gengski, kepoin bareng yuk di Selebtube TV Kak, ngomongin soal tama, tama kan biasa kalau berperan gini nih Berapa jam sih biasa di lokasi itu 12 jam atau lebih? Kita tergantung kebutuhan skenario Biasanya rata-rata Rata-rata sih pokoknya, aku jam 9, jam 10 pagi itu udah ada di sini Pulang itu bisa jam 10 juga Berarti 12 jam ya rata-rata kan? Jadi tama 12 jam Terus ada gak sih kelakuan gesturnya tama yang kebawa dirumah? Misalkan nih kaya, tama kan suka gini nih Kayak gitu matanya yang gitu Suka kebawa gak sih 12 jam tiap hari breaking kayak gitu? Kalau kebawa sih enggak ya karena Gak sengaja kebawa, misalkan kalau misalkan orang ngomong kan kamu suka rata-rata kayak Mungkin kebawa galak gitu, mungkin kalau di jalan aku kadang-kadang Mungkin misalkan sini lagi ngumpuk marah-marah terus full hari itu pressure terus Pulang ini tiba-tiba ada yang orang send kiri belok ke kanan lah Yang ini yang itu, dipakturin dia yang ngotot Keluarga lah, kayak gitu rupa Kalo fighting sendiri Kak emang basically suka banget sambil hadirin tau gak sih? Karena kalau ngeliat postingannya Donnie Mckel gengs Itu kayak gaya gitu, itu diposting, itu gaya favorit ya? Ntar gue tunjukin ya, gue tunjukin nanti postingan Donnie Mckel yang lagi sama Eros yang gini sih? Yang gini betul kan? Disini basicnya itu kan kalo Eros itu winchun ya Kalo misalkan pertama itu kan Muay Thai dan kebetulan aku hobinya Muay Thai Jual dirinya Muay Thai, take water sama Muay Thai Cuma lebih ke Muay Thai Jadi ya sekalian aja kita mainin disini Kebetulan Gino nya juga jago fightingnya Ketemu tandem yang enak kan enak banget ya Hmm gimana nih gengs? Eits tunggu dulu Masih dalam perannya Donnie sebagai Tama nih gengs Kalo kebanyakan orang itu kan gak suka dianggap jahat walaupun cuma sebagai perannya doang Tapi beda sama Donnie, dia sangat seneng banget dapat peran antagonis Kira-kira kenapa ya gengski? Kepoin bareng yuk, hanya di CelebTV Sejatuh cinta apa dengan Tama Kak? Dengan peran Tama itu? Asik sih mah yang Tama Dari dulu Itu aku memang pengen Batman something yang beda Itulah pokoknya Karena aku bosen dengan yang Mungkin dibilang dengan acting yang flat, 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 flat gitu Karena setiap aku nonton film kayak contoh Aku nonton Batman Karakternya aku suka Joker Oh, kenapa selalu beda kayak gitu? Orang-orang ngambil idolanya lu malah sisi lainnya Maksudnya bukan yang toko utamanya gitu Maksudnya bukan yang pemain yang justru yang baiknya gitu Itu ke Batman pahlawannya gitu kan Ini lu malah jokernya Kenapa emang ya kak? Batman tanpa joker jadi apa dia? Iya gak ada ini gak ada tantangan hidupnya ya Ya aku tuh kalo Aktor yang pernah aku suka tuh Johnny Depp Dia setiap judul selalu beda kan Setiap film selalu beda Entah yang ada jadi perempu Perempuan ini Terus gue yang macam jadi mafia Dia keren banget sih Ya gengski hidup itu kan memang harus banyak tantangannya ya Biar asik gitu Buktinya nih seorang tamas sekarang udah bisa jadi dola Nah by the way apa ya komennya Donnie Michael Soal orang yang kebanyakan dulu gak suka sekarang malah jadiin dia idola Dan juga ada tips kesehatan ala Donnie Michael Penasaran kan gengski? Kepoin bareng yuk hanya di CelaptopTV Dulu kan Aloni bilang waktu iskol belum lahir Katanya waktu awal jadi tamas tuh dibeli Ingat gak sih yang ngomong gitu kan Nah sekarang nih karakter tamas nih justru jadi idola lagi gitu Yang tadinya Apa namanya Gak tamas sekarang justru jadi bikin ada idola tamas gitu maksudnya Ngerasain gak sih perubahan kayak gitu kak? Yang tadinya Sebenernya sih Selama aku syuting ya dari dulu juga Aku sering paling sering tuh memerankan karakter antagonis paling seringnya Tapi yang aku emesi di berkah cinta ini Ini pertama kalinya aku merasain aku sebagai antagonis Tapi sekalian orang Emang bener? Itu Jaga kesehatan Apa namanya tiap hari berantem Supaya dirumah gak rentek-lentek Kenapa kak? Kebetulan aku ada Emang pijit yang memang Emang gak naen Terus aku omong tengah malem Itu yang pertama Yang kedua Berarti pijit lah ya tips pertama lah ya Aku tuh sembuh kalo dikop Oh dikop? Serius? Ini gak nyangka lho Dan mereka dikop lho Aku tuh ada Memang di Shinsei Aku percaya sama obat-obat Cina Kan memang langsung menyembuhkan sih Jadi aku kalo ada apa-apa ya obat Cina Dan kebetulan dari Sinemart juga sediain dokter Jadi aman-aman aja sih kalo untuk kesehatan Wih keren banget ya Geng Ski Emang kalo menjaga kesehatan itu adalah salah satu model utama Dan harus selalu dijaga Anyway nih Mendengar tips kesehatan ala Donnie Michael Gimana sih pendapat kalian? Jangan lupa komen yang banyak ya Gengs Dan tunggu part selanjutnya Hanya di Selfoot TV Gue Isda See you bye Kak back to Iska dong kak Iska sekarang udah bisa apa aja kak? Salto ya Wih gila Salto Gomiscon